Apa jawaban kita, kita katakan memang benar manusia punya kehendak, manusia punya kemampuan, tapi ingat kemampuannya manusia, kehendaknya manusia itu di bawah kehendaknya Allah, di bawah kehendaknya Allah. Itu kemampuan semua. Kita yakin bahwa kita punya kehendak, tapi kita juga sadar, ya, bahwa berapa banyak kehendak kita, keinginan kita tapi tidak bisa kita wujudkan. Ini kan jelas, bahwa kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Jadi ini juga bukti kita alami dalam kehidupan kita. Ya, bukti bahwa kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Apa buktinya? Kita terkandang, atau bahkan seringkali punya kehendak. Ya, tapi tidak terjadi. Contoh, kita ingin sehat, pengennya sehat terus. Tapi ternyata enggak sebulannya anak sakit bisa berulang kali. Ya, kita punya kehendak untuk sehat, bahkan kita olahraga. Ya, tapi karena kita tidak terwujud. Atau contoh yang lain, kita inginnya berangkat untuk umur hormat Allah, karena keutamaan yang besar. Ya, bahkan sudah daftar. Bahkan ada yang sudah sampai main darah. Tapi ternyata, enggak terjadi. Ada pembatalan, karena beberapa hal. Karena ada cancer dari penerbangan, dan segala macam. Nah, ini menunjukkan apa? Kita punya kehendak. Tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Kalau Allah tidak mengendali, ya enggak terjadi. Gitu kan? Nah. Banyak lagi contohnya. Ya, kita punya keinginan, punya kehendak macam-macam. Tapi, enggak setiap yang kita inginkan itu terwujudkan. Ini sudah bukti. Bahwa kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Jelas? Nah. Jemaah Rahimah 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 Rahimah. Selanjutnya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohd. Yang menganggap bahwa ini dari manusia yang punya kehendak. Dan kehendaknya itu bebas, tidak terkait dengan kehendak Tuhan. Maka sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.